Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor. Terima kasih yang sudah menonton video-video pada channel Power Editor dari awal sampai akhir. Ataupun yang baru masuk pada channel ini bisa langsung aktifkan notifikasi pada channel di bawah ini. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, pada kali ini kita akan membahas atau menjelaskan atau sharing sedikit tentang bagaimana caranya mengatur layar pada aplikasi CapCut PC yang dimana disini dalam tumpuk-menumpuk layar ya. Oke, untuk pertama disini saya sudah memasukkan video untuk dasaran di awal. Kemudian saya tambahkan untuk layarnya di atasnya seperti ini. Ini masih seperti biasa pada umumnya. Kemudian apabila kita menambahkan lagi misalkan video ataupun foto. Misalkan kita tambahkan disini video ya. Dia seperti ini. Ini masih normal ya. Karena yang layar paling atas itu akan muncul paling atas. Apabila kita naikkan layar yang ini ke paling atas. Seperti ini. Harusnya yang tadinya layar di bawahnya yang saya naikkan ke atas. Ini muncul di atas. Yang icon YouTube ini. Jadi bukan seperti ini. Cara mengubahnya yaitu dengan cara mengklik yang bagian paling atasnya. Seperti ini. Kemudian kita pergi ke video. Dan pergi ke basic. Kita tarik ke bawah dan kita pindahkan ke bawah. Klik layar 2. Seperti itu. Jadi layarnya itu hitungannya dari bawah itu 1, 2, dan seterusnya. Oke kita ulangi lagi. Kita tambahkan dari video. Misalkan kita tambahkan video ini ya. Oke. Ini seperti biasa ya. Normal video yang paling atas adalah video yang akan muncul. Kemudian video bawahnya kita naikkan. Seperti ini. Seharusnya video yang bawah ini dia naik ke atas. Kita kembali lagi. Yaitu pergi ke video pada basic. Ubah yang tadinya nomor 2 menjadi nomor 3. Maka dia akan seperti ini. Jadi urutannya saya ulangi lagi. Ini layer pertama. Kedua dan ketiga. Untuk yang paling bawah. Ini tidak disebut layer ya. Dalam aplikasi ini. Jadi satu itu yang ini. Dua yang ini. Tiga yang ini. Dan seterusnya. Oke. Sampai disini penjelasan dalam mengatur layar. Di aplikasi CapCard PC. Semoga bisa membantu. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya tidak ketinggalan video-video. Menarik lainnya. Oke. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax